Selamat datang di channel Rusdi Amawang R.Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rusdi Amawang R.Y. 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 Jadi sebelum pembuatan SKPP ini jika ada pangkat pengabdiannya tentunya kita ajukan download kekurangan gaji pangkat pengabdiannya. ini formatnya seperti ini. telah terakhir kita akan terakhir kita akan terakhir kita akan buat dengan pengabdiannya. Kita akan buat kekurangan gaji pangkat pengabdiannya. Ini untuk pengisiannya. Sesuai pangkat pengabdiannya kita buka juga tentunya sangat penting iska. pensiunnya ini iska pensiunnya tentunya ini yang sangat penting sebagai dasarnya dalam pembuatan iska PP ini iska pensiunnya dapat pangkat pengabdian 4B dan sudah saya ajukan untuk kekurangan pangkat pengabdiannya 4B dari 4A ke 4B untuk poin nomor 4 ini kartu gaji pegawai halaman terakhir jika diperlukan, disini saya contohkan cara mencitaknya, buka aplikasi GPP kita loadmaster, terlebih dahulu ingat loadmaster semuanya, gaji yang bersangkutan loadmaster sesuai gaji yang di sudah diajukan pada pegawai yang bersangkutan ini saya contohkan loadmaster yang terakhir saja ini gaji terusannya atau kekurangan gaji terusannya saya loadmaster karena yang lain sudah saya loadmaster semua jadi disini saja loadmaster caranya utilitas loadmaster saya pilih 05 saja ini yang terakhir untuk pengajuan gaji terusannya atau kekurangan gaji terusannya untuk pegawai ini yang ingin dibuatkan SKPP pensiun janda dudanya kita proses saja cintang proses ingat semua di loadmaster termasuk gaji terusannya jika ada gaji terusannya silahkan di loadmaster seperti itu jika tidak ada gaji terakhirnya saja atau gaji pokok-pokoknya saja uang makan atau sebagainya j13 supaya terbaca nanti di kartu pegawai kita cari mencetakkan kartu pegawainya disini laporan kartu pegawai ini tahunnya misalnya tahun 2021 ini kita cari pegawai yang bersangkutan pilih ini kartu pegawai pegawai kami yang meninggal atau yang ingin dibuatkan SKPP pensiunnya janda dudanya ini pilih saja ini kartu pegawai posisinya tinggal proses seperti ini tampilan kartu pegawainya ini kita jadikan pdf saja keseluruhan atau mau diambil yang terakhir saja kita citak kita jadikan yang terakhir saja itu halamannya kita akan share terlebih dahulu mohon maaf saya lupa melihat halamannya yang terakhir kita ulang sama ini ya halaman terakhir halaman 10 ini kan terbaca ini terakhir pembayangannya gaji terusan bulan September kekurangan gajinya saya bayangkan baru saja di bulan Mai ini ini gaji terusannya sampai dengan terusan keempat bulan Disember 2020 sebelumnya di halaman sembilannya kita terbaca ini gaji terusan kedua dan pertamanya bulan September ini kita jadikan PDF cukup yang halaman terakhir saja halaman 10 kita jadikan PDF kita pakai ini terus saja disini halamannya 10 seperti itu saja kita print jadikan PDF ini kartu pegawai halaman terakhir oke sudah terbuka halaman 10 kita buat 2 halaman agar lebih jelas kita ulang lagi kita buat 2 halaman saja supaya lebih bagus 2 halaman kita buat dari 9 sampai 10 kita print 2 halaman kita replace saja kita tutup terlebih dahulu kita print untuk mereplast ini 2 halaman terbentuk biarkan saja 2 halaman seperti ini halaman 9 dan halaman 10 kita tutup jangan ditutup sekarang kita lanjutkan untuk pengisiannya ini formatnya seperti ini dan ke VPN ini format penonaktifan suplermnya ini kita tutup saja kita contohkan yang sudah saya ubah atau yang sudah saya istri saja format dan kami untuk format ini bisa anda download di bawah video youtube ini untuk deskripsinya saya cantumkan link unduh dan link downloadnya silahkan anda download atau format dan VPN asli dan MTSN1 yang khusus janda duda SKPP pensiun ini kita buka saja SKPP nya kita buka juga yang asli tadi sebagai perbandingan ini yang asli kita buka seperti ini sekarang pertama pengisiannya disini kita lihat SK nya disini karena meninggal dan yang mendapatkan hak disini anaknya untuk pensiun dibangkan kepada pensiun anak karena disini tidak suami mohon maaf istri suaminya sudah mohon maaf ini janda duda jadi disini dibangkan pensiunnya kepada anak jadi disini bisa saja disesuaikan formatnya ini identitas anak disini kan identitas artinya menyesuaikan saja janda duda jadi kita ganti saja disini identitas anak nama anak disini kita ganti juga anak dari almarhum atau almarhumah untuk yang lainnya menyesuaikan saja tidak tidak jadi masalah cuma ini saja kita ganti anak nama anak jika ingin menyesuaikan seperti itu disini isi nama pegawai mudah saja disesuaikan saja tempat lahir tangga lahir gunungan pangkat terakhir pangkat pengabdian tadi 4B sesuai ISKA disatkan tangga meninggal isikan saja ISKA perdisian surat keputusan pensiunnya dari siapa ini dari menteri agama ISKA-nya seperti itu tangga ISKA sesuaikan saja ini diberikan hak pensiun anak kita hitung mulai tangga disesuaikan ini sampai dengan bulan disimbing disesuaikan juga isiannya lihat saja format dari KFPN sampai dengan bulan apa telah dibayarkan gaji termusan misalnya gaji termusan seperti ini disesuaikan saja ini tadi formatnya sampai dengan bulan disimbing dibayarkan gaji termusan terakhir kita terusan keempatnya ini bukan disimbing terusan keempatnya dibayarkan disini tentunya yang diisi sesuai gaji terbaru atau yang sudah ada pangkat pengabdiannya sudah dimasukkan atau dibayarkan kekurangannya tadi jika memang ada pangkat pengabdiannya jika tidak ada tentunya yang terakhir saja diambil di gaji termusannya disini gaji termusannya kita lihat penggindaannya ini masih pangkat 4A bukan pangkat pengabdian disini gaji pokoknya 4,6,9,9,3 sedangkan di kekurangan ini kita tari gaji kekurangan kita buka 48,9,8,100 tentunya beda karena ini 4B sedangkan disini 4A jadi kita ambil pengisiannya yang disini yang dibuatkan gaji termusannya atau sesuai pangkat pengabdiannya gaji pangkat pengabdian yang terakhir jika ada pangkat pengabdiannya seperti itu jika masukkan saja ini gaji pokok terbangnya kita copy saja dari data gaji kekurangan gaji termusan tadi yang telah kita buat klikkan seperti ini sesuaikan tunjangan anak ini tunjangan anaknya ini tunjangan anak klikkan juga disini pasti seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti itu tunjangan tunjangannya yang ada disikan saja tunjangan beras tunjangan fungsional karena ini guru fungsional seperti itu pembulatan tidak ada pembulatannya 78 jumlah penghasilan kotornya disini disikan saja ini penghasilan kotornya ini potongannya jika ada potongan apa saja WP ini BPJS ajak penghasilan tidak ada disini jumlah potongan gaji bersihnya masukkan saja gaji bersihnya seperti itu ini sesuaikan saja dengan gaji terakhirnya atau terbangnya disini untuk keterangan gaji teruskan dibayangkan sesuaikan saja 4 kali maksudnya 4 kali pahamakan terakhir dituliskan THR terakhir misalnya tahun berapa kita lihat format KPN tadi gaji 13 terakhir tahun ditambahkan saja misalnya gaji THR sudah dibayar gaji 13 terakhir tahun 2020 seperti itu disesuaikan saja pembayaran lainnya untuk utang-utang buat negara jika ada diisikan saja mudah saja isikan saja seperti itu nah itu kita simpan sekarang kita isi untuk format penaktifan suppliernya ini isi saja mudah saja juga isiannya disini nama supplier selayakan saja ini nms sudah pernah saya upload cara mengetahui nombor register supplier ini pada om sepan bisa kita buka silahkan tonton video saya sebelumnya mengenai ini atau nanti saya contohkan jika jaringannya ini agak kuat atau lancar bisa saya buka om sepan nya kita coba tengah-tengah membuka jaringan internet ini diisi saja nama net nama bank bank peningnya disini alasannya sesuaikan saja saya meninggal dunia tadi telah keluar iska pensiun nya tmt dengan mantri agama seperti itu disuaikan saja dengan isk nya tadi ini kita coba buka spannya untuk mengetahui nomor nms nya kita tutup saja ini iska pensiun nya tadi kita kulak saja ini kita buka om sepan ntar lebih dahulu coba masukkan om sepan seperti ini mudah om sepan nya ini bisa terbuka kita coba buka spannya dan lancar ini jangkannya intinya disini gaji terakhir atau sesuai dengan gaji terbang nya jika ada naik pangkat atau pangkat pengabdian tadi isikan saja gaji terbang nya datang gaji terakhir nya kita coba om sepan nya disini saya juga buka terlebih dahulu secara cepat surat pengantarnya sebelum di biasa surat pengantar SKPP untuk format ini bisa anda download sekali lagi di bawah deskripsi video ini saya cantumkan link download nya peserta format asli dari KPN ini surat pengantarnya dari Satkar selayakan saja masing-masing kebutuhan atau kondisinya syaratnya ini tadi dan kemudian bernambar cukup seperti ini promosian SKPP sangat aktifkan supplier sangat pengantar Satkar skap pengantarnya sebagai desa memulai SKPP nya kan pegawai ini diperlukan laman terakhir dan data gaji terakhir ini untuk pengisian nya jika dikantum pegawai nya ini tidak muncul misal karena kekurangan tadi tentunya tidak muncul sepenuhnya dikantum pegawai nya sudah bisa kita buka dashboard halaman awal spon nya kita coba masukkan mohon maaf ini suaranya agak sedikit berputar-putar mohon maaf kurang tapi jelas disini kita ambil tentunya model pembayaran ini model commitment cari data supplier karena banyaknya aplikasi jadi saya juga sering lupa untuk mono-mono aplikasi keuangan ini ini masukkan kurik VPN kita kita masukkan yang paling penting kurik VPN kita isi tg suplem paling penting wajib pegawai tadi status tentunya biar saya semua status cari berdasarkan NMS tentunya NMS nya belum tahu NPP bisa paling mudah kita cari berdasarkan NAP saja untuk menghindari kesalahan kita masukkan NAP nya seperti ini yang penting kolom wajibnya diisi tadi ini tipe sub VPN seperti itu tinggal piren saja ini tipe tipe supplier nya sudah keluar kita lihat disini NMS nya ini yang terbaru lihat yang terbaru ini NPP kami yang lama sebelum berganti supplier atau NPP nya ini yang terbaru NPP kami jadi ini nomor NMS nya bisa juga digitap saya jadikan video kita masukkan NMS nya tadi ke surat pengaktifan supplier nya seperti ini simpan atau kita jadikan pdf langsung kita centang jadikan pdf kita buka kenapa ada dua ini kan yang lama NPP yang lama yang sudah dikembang menjadi NPP yang baru yang ini yang terbaru nomor dua ini kita kita coba citap jadikan pdf terlebih dahulu jadi intinya itu saja SKPP format isian surat pengaktifan supplier surat pengantar satkar SK pension nya jika ini pension kita pindah tentunya surat pindah dan lain sebagainya seperti itu saja ini sudah mau diunduh kita buka kita alihkan saja ke sini tadi ke folder kita coba buka ini NMS nya tipinya tipi 3 kodi post seperti itu saja maaf anda memang nya kita bisa juga disini tambahkan biarkan saja seperti itu tidak masalah tidak tambahkan kodi satkar seperti itu saja sekali lagi mohon maaf untuk penjelasannya agak sedikit ribet dan berputar karena tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum jadi jika ada kesalahan kekurangan kehilapan atau kejendalan dari segi kata-kata mohon ampun dan mohon maaf itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini untuk pembuatan SKPP khususnya SKPP pensiun jendal duda atau yang di berikan kepada anak haknya yang kata binna taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati